Apa kabar Anda hari ini? Tentu saja harapannya semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari Senin saatnya kita dalam program Senin Inspirasi. Seperti biasanya nih, setiap hari Senin kami akan menghadirkan kisah-kisah inspirasi hanya untuk semalih senarai. Dan hari ini bersama saya, Prisilar ini, kita akan ngobrol mengenai startup. Tema kita kali ini, Inovasi Startup Digital Lokal di Masa Pandemi. Nah, digital lokal, artinya startup lokal yang akan kita bahas. Nah, seperti kita tahu bersama, startup ini memang merupakan platform yang sudah banyak sekali di Indonesia. Bahkan ada lima perusahaan besar yang kalau boleh dibilang sih, mereka ini, kalau di startup itu ada kelas-kelasnya. Mereka sudah masuk nih di kelasnya, seperti, contohnya nih seperti Unicorn. Di atasnya lagi ada namanya Decacorn. Ada lagi di atasnya namanya Hectocorn. Waduh, ini masing-masing ada spesifikasinya. Nah, untuk hari ini, kita jangan ngebahas yang Decacorn-Decacorn itu ya. Kita akan ngobrol mengenai startup digital lokal. Karena ini merupakan inovasi dan boleh dikatakan ini cukup membanggakan juga untuk kita warga Sulawesi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja sore hari ini telah bersama dengan kita semalisner di studio ada Bang Ahmad Syam. Nah, beliau ini selaku founder dari Takalar Mall. Ini adalah salah satu startup digital lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar nih? Alhamdulillah dingin. Alhamdulillah sehat gimana Takalar? Alhamdulillah sehat sehat. Gimana cuaca di Takalar saat ini? Cuacanya cerah. Cerah ya? Sampai gua agak mendingan. Makasar ini kayak memang ya sona hijau sekarang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita mau ngobrol sedikit mengenai Bang Ahmad. Bang Ahmad ini tadinya kerjaannya ini sebagai event organizer. Nah, tapi karena dalam masa pandemi, seperti kita tahu bersama, bahwa banyak event yang kemudian postpone, tercancel, bahkan tidak jalan sama sekali. Ini kemudian membuat Bang Ahmad berpikir gimana caranya untuk tetap bertahan hidup, benar ya? Untuk tetap bertahan di tengah masa pandemi. Nah, muncullah ide membuat aplikasi digital lokal yang bernama Takalar Mall. Namun sebelum kita ngobrol, lebih lanjut mengenai apa sih itu, Takalar Mall. Kita mau tahu nih, dari Bang Ahmad sendiri. Startup itu menurut Bang Ahmad apa? Startup itu dari kami sendiri di internal time. Kami bahasakan bahwa startup itu adalah bisnis rintisan. Usaha baru yang masih memiliki banyak kekurangan. Kekurangannya itu baik dari sisi finance. Terus, apalagi kami main di daerah. Tentu yang paling kami rasakan kekurangannya adalah sumber daya manusianya. Oke. Programmer di Makassar itu yang kami tahu kebanyakan juga berada di luar Makassar untuk berkarya. Apalagi kemudian programmer-programmer yang ada di Takalar itu, yang kami tahu itu cuma ada tiga orang kalau tidak salah ya. Dari data yang kami dapat, cuma tiga orang programmer yang sebenarnya bisa menjadi salah satu teamwork di Takalar Mall. Tapi kebanyakan mereka juga ada, ya tersebar di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Ada di Bandung, ada di Surabaya, ada juga beberapa yang di Papua. Nah, startup sendiri yang coba kami bangun adalah mengarah ke startup digital berbasis agribisnis. Oke. Di agribisnis, titik fokusnya adalah Sembako, Sembilan Pak Tempoko. Begitu mungkin, Mbak Paris. Oke. Nah, kalau dari pandangan Bang Ahmad sendiri, startup di Sulawesi Selatan seperti apa? Startup di Sulawesi Selatan pasca pandemi ya, kita bicara pasca pandemi 2021 ini alhamdulillah, alhamdulillah teman-teman kayaknya kembali ke daerahnya masing-masing, membangun aplikasi sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Perlu kita garis bawahi bahwa teman-teman startup ini sebenarnya titik fokusnya adalah mencari masalah di daerah, kemudian mencari timnya, dan berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau di Makassar sendiri, yang sering kami temani diskusi adalah, ada kemudian namanya aplikasi apa ya? Oktopus kalau tidak salah. Oktopus ini adalah aplikasi sampah ya kalau tidak salah, ada kan namanya Bang Sampah. Nah, itu yang kemudian dimasukkan dalam bentuk aplikasi, dan tentu ini menjadi inspirasi buat kami, yang ke depan mungkin juga akan kami kembangkan di daerah. Tapi untuk awal, yang bisa kami lakukan sekarang ini adalah aplikasi belanja online berbasis pasar tradisional, itu mungkin. Oke, karena kalau kita tadi sempat menyinggung, Bang Ahmad mengatakan bahwa ini belanja, tapi secara online. Ya, seperti kita tahu bersama, emang zaman sekarang di mana-mana kita belanja melalui smartphone ya. Ya, betul. Nah, orang beli ini dikit-dikit sudah di handphone. Betul, betul. Nah, itu akhirnya mungkin itu yang kemudian memunculkan ide untuk Bang Ahmad membuat startup lokal. Ya, betul. Jadi, sebelum kami bangun Takalan Mall kan awalnya kami melakukan observasi lapangan, tentu di lapangan ini teman-teman lebih dominan melihat bahwa yang terkena pandemi lebih besar adalah teman-teman pedagang di pasar tradisional. Nah, pada saat pandemi itu bahkan banyak yang guluntikan, Mbak. Makanya ini yang kemudian menjadi titik fokus kami di Takalan Mall ke depan harapannya kami, Takalan Mall juga ini menjadi sebuah perusahaan yang bisa menjadi jembatan buat teman-teman UMKM, baik di Takalan maupun yang di luar Takalan. Oke, kenapa ngambil jalur startup? Ya, startup itu tadi, karena keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya manusia. Ya, tentu cita-citanya ya membuat perusahaan yang skala Gojek mungkin, atau Grab, atau Bukalapak, tapi lagi-lagi kami berpikir bahwa apa yang bisa kami lakukan itu dulu. Oke. Sekecil apapun itu tentu, walaupun kecil ya, tapi banyak sekali, ternyata banyak sekali tantangannya untuk membangun sebuah startup. Oke. Mas Ahmad, kenapa memilih Takalar? Takalar ini kampung halaman saya. Wow. Ini Takalar Pride ini ya. Jadi, orang Takalar harus berbangga karena Mas Ahmad ini kemudian. Nah, itu mungkin yang menjadi ide atau dasar sehingga aplikasinya ini diberi nama Takalar Mall. Iya, sebenarnya Takalar Mall itu adalah sebuah doa. Doa dalam tanda kutip kita ingin ada produk-produk lokal Takalar yang bisa kemudian kami jual ke seluruh Indonesia. Harapannya itu. Walaupun di awal ini kami awali dengan Takalar Mall, mudah-mudahan ke depan ya mungkin ada brand baru yang muncul dan itu menjual produk-produk khasnya Takalar, produk-produk khasnya Sulawesi Selatan. Seperti itu. Nah, pasti Semalisner juga pengen tahu ini sebenarnya Takalar Mall ini aplikasi apa sih? Nah, aplikasi dari yang saya baca nih, Takalar Mall ini adalah aplikasi belanja kebutuhan sehari-hari secara online. Nah, ini yang kemudian memang dilirik oleh Bang Ahmad ya di masa pandemi, banyak ibu-ibu ya yang kesulitan, kemudian ada banyak pedagang juga yang kesulitan. Boleh diceritakan sedikit dong mengenai aplikasi Takalar Mall ini? Apa sih sebenarnya ini isinya di dalam? Takalar Mall sendiri adalah toko sembako online. Titik fokusnya kami adalah menjual produk-produk sembako, khususnya yang menjadi mitra utama kami adalah pedagang pasar tradisional yang ada di Takalar. Di Takalar sendiri ada 10 pasar tradisional, di setiap kecamatan itu kan ada 1 pasar tradisional. Harapan kami ke depan bisa menjangkau ke 10 pasar tradisional itu dengan aplikasi yang tentu akan memudahkan ibu-ibu untuk berbelanja di pasar. Sebelum kami jelaskan, Takalar Mall sendiri memiliki segmen ibu-ibu yang ada di perumahan. Kalau secara profesi, Takalar Mall ini menyasar segmen pegawai negeri sivil. Kenapa mengambil segmen itu? Itu kan pertanyaan beberapa orang, terutama tim saya. Tim saya juga bertanya kok mengambil segmen yang sangat-sangat spesifik. Bagi perusahaan startup sebenarnya, segmen adalah urat nadinya sebuah perusahaan. Kenapa? Karena yang kami pelajari, banyak teman-teman startup yang membuka sebuah bisnis itu ingin kemudian memasuki semua segmen. Tentu karena keterbatasan SDM, keterbatasan dana tadi, maka akan sangat lebih baik ketika kita mengetahui siapa yang akan berbelanja di bisnis atau di aplikasi yang kita bangun. Itu dulu sih mbak, kalau saya. Kita harus tahu dulu nih, sasaran pasar kita siapa. Iya. Iya kan? Nah ini sasaran pasar dari Takalar Mall ini adalah ibu-ibu. Nah sekarang, kenapa diberi nama Takalar Mall? Bukan misalkan Takalar Pride kah atau Takalar Mantap Mantong. Kenapa berarti Takalar Mall? Iya. Kalau bicara brand, kan sebenarnya akan lebih mudah untuk masuk ke alam bawah sadarnya orang kalau kita bicara Takalar. Itu yang pertama ya, akan lebih mudah diingat ketika ibu-ibu mau belanja. Apa sih nama aplikasinya? Terkadang kalau kita bicara agak kejawa-jawaan ya atau bagaimana ya, mungkin masyarakat Takalar akan sedikit lebih rumit untuk memikirkan nama brandnya. Makanya kita namakan Takalar. Ditambahkan kata mall agar terkesan bahwa Takalar aplikasi yang kami bangun ini bukan aplikasi yang setengah-setengah lah. Kita maunya perusahaan yang kami rintis ini bisa mengglobal sih harapannya. Karena kalau kita bicara suku, suku Makassar kan sudah tersebar di Indonesia. Bisa saja mungkin akan muncul Makassar Mall mungkin ya, mungkin. Atau Bugis Mall. Bugis Mall, ya. Mungkin seperti itu. Harapan ke depannya seperti itu sih, Mbak. Iya, karena konsep mall itu emang dalam satu gedung banyak isinya. Betul, betul. Mungkin itu juga yang, ya mungkin boleh dibikin aplikasinya dulu ya, nanti di Takalar baru nyusul. Betul, betul. Fisiknya. Iya, iya. Fisiknya nanti ya. Fisik mall ya, karena. Pasca pandemi lah. Iya. Karena di Takalar sendiri emang belum punya mall. Belum, belum. Iya. Gimana kalau aplikasinya aja dulu. Betul. Nah, kalau gitu kita mau tahu nih kan dalam aplikasi ini tadi katanya ibu-ibu bisa belanja dari situ. Apa aja sih jualan yang ada di dalam Takalar Mall? Iya. Isinya, isinya. Tentu kebutuhan dapur ya. Dapur ya. Untuk di beribu. Sayuran berarti ya. Sayuran ada, berasnya ada, telur ada. Kalau sekarang yang paling naik daun adalah buah ya. Buah. Kalau itu bicara Takalar. Ratingnya lebih tinggi dibanding yang lain. Oh, Takalar itu. Sedikit bocoran jawabat teman-teman yang lain. Siapa tahu ada yang mau bermitra menjadi mitra toko ya. Gimana caranya jadi mitra itu? Mitra toko tinggal chat ke admin kami. Itu bisa juga lewat Instagramnya kami ada kok di situ lengkap. Mungkin boleh diinformasikan Instagramnya apa nih? Instagramnya Takalar Mall. At Takalar Mall. Oke, itu nama Instagramnya. Jadi kalau kita mau bermitra. Iya. Langsung aja chat ke situ. Betul. Berarti itu menerima semua produk? Menerima semua produk. Pakanan, pakaian. Iya, betul. Semuanya? Semuanya. Fashion, semua. Jadi kalau misalkan yang mau masuk ke dalam Takalar Mall di luar dari warga Takalar bisa atau tidak? Di luar warga Takalar kita belum terima. Karena tentu kami juga punya SOP. Standard Personal Procedure-nya perusahaan ada. Kekurangan ya. Kita bicara kekurangan mitra UMKM pedagang yang kami alami sampai sekarang ini. Yang pertama itu ada yang laku barangnya tapi kuantitas produknya kurang. Banyak permintaan tapi dikit stopnya. Iya, artinya kualitasnya bagus tapi kuantitasnya kurang. Ada juga yang kuantitasnya banyak tapi kualitasnya lagi yang bermasalah. Nah ini kan tentu harus diobservasi awal dulu oleh tim. Apakah kemudian produknya bagus atau tidak dan semacamnya. Seperti itu sih prosedur. Tapi sejauh ini emang yang masuk ke dalam Takalar Mall ada persyaratan khususnya, seleksi khususnya atau boleh ada semuanya boleh masuk? Yang pertama tentu ber-KTP Takalar. Di store saja ke admin terus nanti akan ada tim yang turun ke outlet-nya masing-masing setelah melewati uji kelayakan ya. Proses screening. Iya, screening ya. Nah setelah melewati proses itu baru kemudian kami munculkan di aplikasi takalarmall.com-nya. Oke, kita juga mau tahu nih kalau biasanya di aplikasi kalau harga sendiri memberi harga setiap produknya. Ini berdasarkan apa? Apakah harganya bakal lebih murah dari pasar atau lebih mahal dari pasar? Kalau dari sisi price ya, kalau harganya itu sama sih Mbak Priscil ya. Sama. Sama. Jadi konsumen mau belanja di pasar ataupun belanja di takalarmall.com sebenarnya harganya sama. Cuma kelebihannya mungkin adalah kemudahan untuk mendapatkan barangnya. Jadi itu tadi ibu-ibu yang mungkin punya kesibukan masing-masing ya. Yang tidak sempat ke pasar, sebenarnya tinggal membayar jasa kurirnya. Oke. Jadi kelebihannya di takalarmall ini, small listener, ada kurirnya. Jadi kita tinggal dari aplikasi aja memilih barang. Nah langsung bisa kita terima di rumah diantarkan oleh kurang. Untung sistem pembayarannya sendiri, apakah bekerja sama dengan aplikasi lain atau gimana? Oke, kalau sekarang ini kan kita, untuk dari sisi pembayaran, kalau dari sisi pembayaran sendiri, sekarang sistemnya masih COD, Cash on Delivery. Bayar di tempat. Bayar di tempat. Jadi ke depan harapannya kami sudah menyejaki kerjasama dengan beberapa perbankan yang insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa bekerjasama dalam hal pembayaran via digitalnya. Mungkin ke depan harapannya itu. Seperti itu, Mbak. Kalau boleh tahu sudah berapa lama sih sebenarnya ini takalarmall? Takalarmall kita inisiasi sebenarnya di awal pandemi. Jadi awal pandemi itu kan bulan 3. Di bulan 2 itu kita sudah bicarakan sih sebenarnya. Kalau di takalarmall itu tempat nongkrongnya teman-teman kan di Warkop. Kalau mau bicara cikal bakalnya takalarmall ya di Warkop. Makanya sempat keluar statementnya teman-teman. Ini takalarmall ini mau memonitor Indonesia dari Warkop ya. Saya bilang iya karena tempat nongkrongnya teman-teman di Takalarmall di Warkop gitu. Jadi mungkin kurang lebih aplikasi ini sudah berjalan sekitar setahun berarti. Sekitar setahun, iya. Nah respon dari masyarakat sendiri dengan adanya aplikasi ini seperti apa? Respon masyarakat Alhamdulillah bagus. Tinggal mungkin dari sisi pelayanan lagi ya. Kembali ke pelayanan. Ada beberapa masyarakat yang itu tadi. Kita terkadang melupakan. Ada beberapa produk yang sampai di contoh kasus kayak dua minggu yang lalu. Dua minggu yang lalu ada yang pesan di kecamatan Polut. Titik dari titik pengantaran ke rumah konsumen itu ada sekitar berapa menit? Ya 15 menit. Oke. Yang dia pesan ini adalah es krim. Oke. Yang dia pesan es krim. Salah satu produk teman saya namanya Publis. Oke. Ini kan produk UMKM Takalar. Es krim. Nah es krimnya ini sudah meleleh sampai di rumahnya. Tapi enggak bisa konsumen. Enggak mau tahu sih. Pokoknya. Saya maunya es krim. Saya maunya es krim. Tiba tetap beku. Tiba tetap beku. Aduh. Gimana caranya ini? Karena proses di outletnya sendiri itu kan 15 menit. Di antar pastikan ditungguin dulu. Mungkin sekitar 2 menit. Di antar mungkin tadi 15 menit. Kurang lebih ada 30 menit. Jadi di jalan itu ya 20 menit. 20 menit. Ya es krim yang tadinya beku jadi cair. Iya. Nah itu mungkin juga merupakan satu tantangan juga. Tantangannya sih itu. Dan PR juga mungkin. PR juga sih. Gimana caranya untuk mengantarkan produk ke customer? Solusinya diganti sih Pak. Diganti sih kemarin. Itu merupakan salah satu tantangan. Ada tantangan lain nggak sih dengan aplikasi ini selama berjalan satu tahun? Kurang lebih. Kalau sekarang ini kan lebih banyak permintaan di wilayah Galesong Kota ya. Oke. Tapi kan kita belum masuk ke ranas. Takalar ini kan terbagi dua. Takalar ada Galesong dan ada Takalar Kota. Harapan ke depannya mungkin akan ada brands ya. Cabang ya. Cabang Takalar Mall wilayah Galesong. Dan tetap ada kantor utama di Takalar Kota. Seperti itu harapannya. Oke. Karena kalau kita bicara mengenai Takalar. Tadi itu ada pembicaraan di Warkop. Nah ini ada pertanyaan yang masuk ke kita. Katanya kalau belanja di Takalar Mall ini. Apakah belinya itu retail atau eceran? Belinya retail atau eceran? Atau dalam jumlah banyak mungkin maksudnya ini ya. Dalam jumlah banyak. Apakah belinya itu di sana bisa dalam jumlah banyak? Atau cuma beli eceran aja? Retail dan eceran sih sebenarnya tidak ada masalah buat Takalar Mall. Makanya sebelum menyiapkan aplikasi ini ada pertanyaan ke mitra. Kapasitas produksinya berapa? Supaya pada saat konsumen bertanya soal bisa enggak dipenuhi misalnya ya. Kita bicara telur. Saya butuh telur ini sekitar 10 rat. Bisa enggak? Iya. Besok misalnya besok pagi. Nah nanti kita tinggal sesuaikan dengan data yang ada di bagian IT kami. Disesuaikan saja sih. Mau retail atau eceran tidak ada masalah sih. Jadi tetap dilayani ya? Mau dalam jumlah sedikit, dalam jumlah banyak? Tetap. Mau beli satu butir, mau beli dua butir tidak ada masalah sih. Tetap dilayani? Tetap dilayani. Tapi sejauh ini yang belanja jumlahnya banyak atau sedikit? Rata-rata? Rata-rata standar ya. Standar ya? Misalnya kebutuhan dapurnya. Paling banyak berapa deh? Kalau yang paling banyak ya. Yang paling banyak kita pernah ada 34 rat sih. Waduh, itu harus pakai mobil dong ya. Iya. Berarti kalau soal harga ini sama dengan pasaran. Cuma di Takalar Mall ini konsumen ini akan dikenakan beban biaya untuk? Untuk ongkir saja sih. Ongkir. Untuk ongkir. Tapi untuk harga sama. Untuk penentuan ongkir sendiri ini berdasarkan jarak? Ada di aplikasinya. Per kilometernya itu kita ada sih angkanya di sana. Sudah bikin diskon-diskon nggak sih? Diskon sekarang... Belum ya? Belum karena... Tapi kemarin pernah sih. Oh pernah? Yang 17-an. Promo 17-an ada. Promo 17-an. Beli 2 dapat 1 gitu. Aduh, cukup menarik sekali memang aplikasi ini. Nah, apakah ada aplikasi serupa di Takalar seperti ini? Atau masih the one and only nih Takalar Mall? Kalau untuk aplikasi serupa sebenarnya sudah banyak yang mengawali tarap digital di Takalar. Dan kebanyakan sih teman-teman saya, 2-3 orang itu teman-teman saya sudah ini disiasi. Mereka terinspirasi dari Unicorn, Gojek, dan Grave. Mereka awalnya sih dia bilang, coba-coba saya. Kita buka juga startup. Nah, kecenderungannya mereka itu tadi. Ada beberapa yang saya tangkap. Karena kan saya datangi satu-satu sebelum saya buka Takalar Mall. Saya dan tim itu membelah diri asik. Membelah diri. Membagi tugas lah. Kami mendatangi beberapa startup yang sudah pernah melakukan hal serupa dengan kami. Dan yang kami tangkap itu ada tiga item. Yang pertama itu ada yang curhat. Ya, saya bicara curhat ya. Mereka curhat soal kemarin itu saya membuka startup ini. Kekurangannya adalah yang pertama sekali saya jelaskan yang tadi adalah mereka rakus segmen. Terlalu rakus dengan segmen. Mau masuk ke segmen bapak-bapak. Mau masuk ke ibu-ibu. Terus mau masuk ke anak-anak. Remaja. Remaja, anak-anak. Ini kan kalaupun mau dibagi segmennya sebenarnya cuma ada tiga. Apakah dia mau anak-anak, apakah dia mau dewasa, ataukah dia orang tua. Anak muda atau orang tua. Nah, itu kekurangan yang pertama ya. Yang kami tangkap dari hasil observasi kami dengan tim. Yang kedua itu mereka kayak superman. Oke. Jadi punya keahlian, sedikit keahlian tentang programming. Mereka langsung buka, bawa bangun aplikasinya. Tanpa kemudian melibatkan beberapa orang. Saya selalu bilang sama teman-teman, kalau mau bangun usaha yang perlu kalian cari di awal adalah timnya dulu. Makanya saya selalu bahasakan, di Takalar Mall itu yang main adalah supertim, bukan superman. Oke, betul. Iya, jadi jangan kayak superman yang seolah-olah. Bisa semuanya. Bisa semuanya. Bisa packing, bisa mengantar, bisa. Karena kan sebenarnya kalau kita bicara startup itu cuma ada tiga ya yang kami pelajari. Yang pertama itu bagian produksi. Bagian produksi itu siapa sih yang akan packing, di mana barangnya diambil dari mana, mitranya siapa. Itu kan bagian produksi. Terus siapa yang pasarkan. Ini kan sebenarnya tugas-tugas Takalar Mall adalah tugas-tugas pemasaran. Jadi Takalar Mall ini adalah aplikasi pemasaran produk, bukan memproduksi produk. Walaupun harapannya ke depan, ada juga produk-produk lokal yang diproduksi oleh Takalar Mall. Berabel Takalar. Tapi diproduksi oleh petani-petani lokal Takalar. Jadi misalnya ada beras Takalar, dipasarkan oleh Takalar Mall ke seluruh Indonesia. Harapannya ke depan, harapannya lagi lah. Kita sih berdoa ya, lagi-lagi. Mimpi ke depan. Amin lah, amin-amin. Kalau boleh tahu, emang tim di Takalar Mall ini ada berapa? Takalar Mall itu sekarang ada lima orang di manajemen, dua orang di kurir. Di kurirnya? Di kurirnya ada dua orang. Berarti butuh penambahan lagi dong ya? Penambahan sebenarnya kalau mau penambahan banyak sekali sih. Kita butuh banyak kurir. Tapi ya lagi-lagi kita sesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Oke, secara perlahan. Secara perlahan, pelan-pelan saja. Kalau sudah banyak peminatnya tentu bertambah juga tenaga-tenaga yang dibutuhkan di dalamnya. Nah, dengan adanya aplikasi Takalar Mall ini sendiri, respon pemerintah setempat seperti apa? Pemerintah, teman-teman Bupati Takalar, sudah ketemu ya Alhamdulillah responnya bagus. Beberapa dinas juga yang kami temui Alhamdulillah. Teman-teman komunitas di Takalar yang selama ini kami teman-teman sharing soal. Sebenarnya masalah, masalahnya Takalar ini apa sih? Nah, yang pertama itu tadi. Masalahnya pemasaran. Banyak produk-produk lokal yang punya kualitas bagus, tapi lagi-lagi mati di pemasaran. Makanya Takalar Mall hadir untuk memasarkan mereka, produk-produk mereka. Karena itu tadi, mereka yang produksi misalnya. Ini kan kita bicara misalnya. Mereka yang produksi jagungnya ya, kita bicara jagung ya kalau kita menjata-kala. Mereka yang produksi jagungnya, mereka juga yang postin di Facebook, yang postin di Instagram. Bagi yang mengerti tentang digital marketing. Nah, pertanyaannya penjual jagungnya di Takalar itu kan banyak. Kebanyakan mereka cuma berharap dari mobil yang melintas. Ya, betul. Mereka tidak menggunakan tuyul digital ya kami istilahnya ya. Mereka tidak menggunakan, memaksimalkan digital marketing. Baik itu Facebook. Kita bicara di Facebook juga ada marketplace yang bisa mereka masukkan di situ. Sehingga memperluas daerah jajahan ya, kami semua nyebutnya itu. Memperluas area pemasarannya lewat pendekatan digital. Mungkin itu sih. Oke, di Takalar Mall ini sendiri ada investornya nggak sih? Jadi, investornya kami, kami-kami, ada tiga orang. Jadi, kami sebut ini tiga orang sebenarnya trio cicak ya. Trio cicak ini yang punya kelebihan masing-masing. Kalau saya lebih ke branding, teman saya ada yang lebih fokus ke, dia memang programmer, yang satu orang itu dia lebih konsen ke finance-nya. Jadi, ada yang urus keuangannya, ada yang urus ke teknologinya. Terus, kalau saya lebih urus ke branding atau pemasarannya. Tapi, harapan kedepannya berharap ada investor juga yang masuk ke Takalar Mall. Kalau startup kan namanya Angel, Angel ya? Angel yang mulai katanya? Angel Investor ya? Angel Investor ya. Kedepannya ya, siapa tau ada yang mau? Am-am. Sudah. Oda juga nih untuk ini ya. Apalagi sudah ngobrol dengan pemerintah setempat, dengan Bapak Bupati juga. Responnya positif sekali. Responnya positif, cuma kan kalau kita bicara APBD ya. APBD Takalar itu tahun kecil sekali. Pak Bupati punya misi yang besar, tapi lagi-lagi kan dari sisi anggaran. Kalau pemerintah sih, ya support doa saja sih sekarang ya. Karena apalagi pandemi kemarin itu, banyak sekali potongan anggaran untuk pemerintah daerah. Jadi, lagi-lagi kami bermitra dengan pemerintah daerah. Itu tanda kutip, kami tidak butuh support dana yang besar. Kami cuma butuh ruang ya. Lagi-lagi saya selalu jelaskan ke tim. Kalau kita bicara dengan seseorang, jangan dulu bicara uang lah. Kita bicara ruang dulu. Jadi, dahulukan ruang. Kalau ada ruang untuk berkarya, dikasih kebebasan untuk menjalankan ide bisnisnya kita, ya itu sudah kesukuran luar biasa. Apalagi kemudian kalau dikasih uang ya. Ya, Alhamdulillah. Tapi dahulukan dulu ruang, kemudian kita bicara uang. Itu yang jadi moto di tim kami sih sebenarnya. Kalau ada kesempatan, itu dulu yang dilakukan sebaik-baiknya. Nah, itu dulu. Sudah dikasih ruang ini. Bicara dengan kadis ini ya. Itu kan sudah ruang ya. Iya betul. Kadis, kooperasi, mungkin ada pelatihannya. Alhamdulillah, berapa tim kami sudah ada yang ikut pelatihan. Dapat pelatihan juga. Di dinas kooperasi ya. Oke, nah dari Bang Ahmad sendiri ini, startup digital ini sebenarnya punya prospek ke depannya ini seperti apa? Kalau bicara prospek kan kita bicara soal data ya. Data sekarang itu pengguna internet di Indonesia sudah diangka. Ini data kuartal pertama ya dari ABJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Internet di Indonesia. Kuartal pertama 2021 itu sudah diangka 73 persen. Dari total penduduk seluruh Indonesia. Nah, kalau kita bicara takalar kan kiblatnya Makassar. Nah, startup-startup di Makassar ini kan sekarang lagi panen ya. Kalau kita bicara Gojek dan lain sebagainya itu panen pada saat pandemi. Nah, itu yang menjadi stimulan sih sebenarnya buat kami di Takalar Mall bahwa bisnis digital ini punya masa depan yang cerah. Dan tentu bukan hanya dari sisi pendapatan perusahaan, tapi dari sisi kebermanfaatan perusahaan yang kami mau bangun. Takalar Mall ini kan target pertamanya adalah mengurangi pengangguran yang ada di Takalar. Baik itu yang terkena pandemi maupun yang baru lulus dari sekolah menengah atas yang butuh kerjaan tapi tidak ada ya silahkan bergabung di Takalar Mall. Itu sih ke depannya. Oke, nah terakhir nih harapannya. Harapan dari Ahmad Syam beserta tim di Takalar Mall ini seperti apa? Harapan ke depan 2024 kita hadir di 24 kabupaten kota, Seselur Selatan. Dan itu dengan nama yang berbeda, itu harapannya Takalar Mall. Oh, nama berbeda. Jadi mau ganti nama? Tidak diganti nama, tapi dari di bawah satu manajemen lah. Misalnya kita bicara Takalar, ini sekarang-sekarang Alhamdulillah ada Takalar Mall. Kita mungkin bicara dengan daerah yang terdekat, jenepon itu mungkin akan ada juga aplikasi sendirinya. Dengan Goa mungkin akan ada aplikasi sendirinya. Kedepan mungkin akan hadir juga sih di Makassar. Tapi lagi-lagi kami kiblatnya itu tadi, permasalahan UMKM. Permasalahan UMKM adalah bagus produknya tapi dari sisi kuantitas. Nah, dari sisi kuantitas ini menjadi PR buat tim kami. Bahwa sebelum menyerang kota-kota yang besar, kita bicara Makassar, kita misalnya bicara Palopo, atau kita bicara Pare-Pare. Sebelum kami hadir di sana ya siapkan dululah produknya. Dari mana produknya untuk mensuplai Makassar, dari mana produknya untuk mensuplai Pare-Pare. Itu dulu yang kami siapkan. Jangan sampai kemudian sudah ada aplikasinya, terus konsumen mau belanja beras saja, itu bisa menunggu sampai 2 hari, 3 hari. Itu kan kerepotan sendiri. Iya. Itu sih. Oke, terakhir nih, yang mau bermitra bersama dengan Takalarmol, gimana caranya? Biar smart listener yang mau dengarkan program kita untuk hari ini juga, siapa tahu ada yang berminat, yang dari Takalarmol, bisa langsung ikutan bergabung bersama Takalarmol. Takalarmol alhamdulillah sudah sangat bisa ditemukan di gadget teman-teman. Oke. Bisa pilih Instagram, Facebook, ada. Mungkin dia siapkan mau masuk ke TikTok marketing. Oh, ada juga. Teman-teman mungkin yang ke depan akan main TikTok juga. Oke. Bisa di inbox lah di sosial media kami di at Takalarmol. Oke, itu dia. Silahkan untuk seluruh smart listener yang mau bermitra bersama dengan Takalarmol, bisa langsung menghubungi sosial media mereka. Baik, terima kasih atas kesedihan waktu dari Ahmad Ciam. Ini selaku founder dari Takalarmol telah berbagi dan menginspirasi seluruh smart listener yang mendengarkan kita hari ini di Senin Inspirasi. Saya Prisila Rini, kami tundur diri, selamat beraktifitas.